Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras, salam satu opi, salam sodor hari CVA sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, angin senapan angin ingat CVA sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di CVA sodor, oke teman-teman di video kali ini kita kedatangan unit terbaru, ada unit senapan angin Predator VX1 ya teman-teman, ready terbaru, ini unit senapan angin Predator Bogel alias yang pakai laras pendek, tabungnya ini juga pakai tabung kecil ya, tabung 350cc ya teman-teman, mantep banget pecinta unit Bogel yang kecil-kecil mini seperti ini ready di CVA sodor, ini stoknya hanya sedikit, siapa cepat dia yang dapat oke, mantep sekali ya teman-teman nah tentunya sebelum kita bahas tentang spek dan juga harga promonya ya teman-teman, kita simak dulu video tes akurasinya dari unit senapan angin Predator VX1 ini terlebih dahulu ya teman-teman soalnya barang baru saja ready baru saja tiba di kudai CVA sodor ya teman-teman nah langkah baiknya kita simak dulu bersama-sama tes akurasinya dari unit Predator Bogel VX1 ini terlebih dahulu oke, mantep sekali seperti itu ya teman-teman nah sebelum kita lanjut tentang tes akurasinya nah untuk info pemesanan teman-teman di CVA sodor, kalian untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya untuk pembayaran bisa saja udah bayar tepat bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman pokoknya langsung lanjut di WA saja ya tanpa lewat aplikasi apapun ya kalau mau transfer langsung lunas juga bisa ada nomor rekening yang ada di bawah sini oke, mantep sekali seperti itu ya teman-teman dan untuk pembayaran COD kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Jambi secara COD-nya cukup gampang cukup foto KTP aja ya teman-teman juga bisa kalau gak berani foto KTP dikenakan DP minimal Rp300.000 sampai Rp500.000 oke, mantep sekali ya teman-teman nah kalau kalian di wilayah NTT sama Maluku ya kalau mau COD memang harus diwajibkan DP minimal Rp300.000 sampai Rp500.000 oke, seperti itu terima kasih ya teman-teman nah langsung saja kita lanjut bersama-sama simak tes akurasi dari unit senapanan Predator VX1 ini terlebih dahulu oke teman-teman ini dia langsung kita terjun ke lapangan tembaknya nah ini kita langsung tes akurasi unit senapanan Predator VX1 ya mantep banget yang keluaran terbaru ini pakai laras pendek yang suka tabung yang kecil 350 cc ini 350 cc ini ini tulisannya 350 cc dan juga larasnya ini panjang hanya 50 cm saja ya teman-teman tapi tenang saja meskipun pakai laras 50 cm kita coba di jarak kurang lebih ini 60 meter ya 60 meter kurang lebihnya ya nah itu coba di kalau di tembok tembok ini tembok itu 45 ya teman-teman jadi pohon kapuknya yang ini ya itu kurang lebihnya 60 ke 50 cm kurang lebihnya segitu ya ini kurunya bukan pakai seluk kita pakainya langsung Hercules ya soalnya jarak-jarak masih tergolong dekat kalau 60 cm ya teman-teman mantep banget langsung saja kita lihat bersama-sama tes akurasinya langsung soalnya sudah hidup monjabnya oh iya betul nanti terlalu lama oke langsung saja kita sambung dulu ya mas iya dari yang satuan ini bismillah oke ternyata kena teman-teman mantep sekali ini kelihatan agak berisik rame soalnya ini lagi ada pembangunan di belakang gudang teman-teman oke kena lagi dua kali mantep ya mantep ini akurasinya sangat mengesankan berapa cm? 50 cm laras pilihan ini namanya gak saya sebutkan pokoknya laras pilihan oke last 1 grouping ya segitulah iya kalau belum terus gitu ya kayak gimana gitu oke biar dikoreksi gimana kah miring miring tadi oke ya grogi teman-teman oke kena lagi mantep banget tiga kali ya miring sedikit tadi jalan dikarakan itu bipodnya ya oke nyerempet dikit kita pepasin lagi dua kapu oke mantep banget teman-teman empat kali mantap sampai gimana ya bro jalan teman-teman ini kenanya dudikannya saya tadi sih satu dot sudah turun anginnya soalnya kayak fixen kemarin ya mantep banget tabungnya pakai tabung kecil ya memang agak boros untuk anginnya oke mantep banget ya tabung 350 ada stampowernya juga oke mantep masih kena 3 jari kemungkinan jari iya oke kita tambahin lagi oke lost satu saya sampai lupa sudah berapa kali terkenanya tidak tahu teman-teman pokoknya ini mantep oke anginnya baru dipantai mas kalau ada orang depan iya oh anginnya angin mantep oke kena tambahin satu kali lagi buat bonus ya teman-teman mantep banget ini akurasinya barang baru ini baru saya tiba tadi teman-teman oke mantep luar biasa sekali sangat menggoda ini teman-teman mantep sekali ini ya unitnya bokel ya mini-mini bocap ini teman-teman nah ini mantep sekali senapanya kecil mantep VX1 oke terbaru lagi di CVS Odor tabungnya pakai tabung kecil larasnya pakai laras pendek oke mantep pasti kalian kepo dengan spek-speknya dan juga tentu harga promonya berapa ya teman-teman nanti kita lanjut kita spek dan juga harga promonya oke terima kasih langsung saja kita lanjut ke video berikutnya cek dong oke sangat-sangat mantep sekali itu dia tadi cuplikan tes akurasi dari Unison Aparengin Predator VX1 ini ya teman-teman mantep sekali sangat oke sekali ya teman-teman nah ini laras bokel kita tes di jarak kurang lebih ini 60 meter ya mantep banget nembak buah kapok tadi sangat-sangat mantep sekali buat jarak 70 meteran juga masih oke ini ya teman-teman dikarakan tadi tempat jarak 70 meteran lagi ada banyak pekerja jadi kurang enak mengganggu para pekerjanya jadi kita tes di jarak kurang lebih hanya 60 meter saja tadi ya teman-teman kalau 70 meter ke atas lagi ya kalau buat unit bokel kurang bagus nanti untuk akurasinya ya teman-teman nyampe nya ya nyampe nya nyampe cuma akurasinya udah gak kelihatan lagi kalau udah 70 meter ke atas lagi ya teman-teman apalagi sampai 100 meter agak susah kalau unit bokel laras pendek seperti ini ya paling jaraknya 60-70 meter masih bisa teman-teman yang penting tergantung skill anda semuanya juga seperti itu oke untuk harganya predator VX1 ini cukup kita banderol di harga 3.700.000 rupiah saja kalau udah dapet bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes menggajiin perdam sama SKS ya teman-teman dan juga udah free peluru satu kaleng yang cocok ya mantep banget nah kalau kalian pengen beli paket full set ini cukup dibanderol di harga 4.850.000 rupiah saja kalau udah dapet tambahan pompa HMS 4000 PSI dan juga teleskop U-band ukuran 416x44 dapet U-band yang CL AOX 416x44 ya mantep banget ya teman-teman soalnya unitnya kalau dikasih teleskop gamu ini railnya udah pikat ini agak ya kurang gimana gitu ya teman-teman makanya kalau beli paket full set penting langsung yang pakai teleskop besar oke mantap sekali ya teman-teman nah itu dia harganya 4.850.000 rupiah saja belum sama ongkir ya seperti itu oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras pilihan dari CVS Odor pacar laras kurang lebih ini 60 cm jarak idealnya ya seperti tadi 60 meter 70 meter ya teman-teman untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk sedikit cepek dari laras bahannya ini menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS Odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk big game ini juga sangat mantap sekali soalnya ini memang powernya pakai power besar apalagi tabungnya pakai tabung kecil 350 cc itu memang identik dengan powernya power besar soalnya memang unit laras pendek harus bisa powernya power harus besar ya teman-teman soalnya kalau power kecil dia agak nyampe kalau dia akurasi di atas 50 meter lah terus powernya kurang nah itu tidak bakal nyampe ya seperti itu teman-teman nah ini panjang larasnya hanya 50 cm saja oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk merawat larasnya untuk membersihkannya kalian bisa membersihkan menggunakan minyak goreng atau wali diisi daer depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan nah kalau ada serpian peluru di dalam itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi oke seperti itu ya teman-teman nah untuk luar larasnya ini juga sudah dilindungi dan serobong pakainya udah 20 banyak dari dural juga ini oke mantap sekali tadi dipasangin teleskop base hunter yang biasa buat ngetes sama kami itu hampir sama panjangnya dengan larasnya sampai sini tadi dipasangin ada sunheadnya jadi kalau pakai teleskop U-band dipasangin side-nya ya sekitar segitu segini nanti panjangnya sangat mantap sekali ya teman-teman nah ini predator bugel laras bugel ya teman-teman mini-mini ini mantap banget ya tadi harganya mantap sekali ya teman-teman nah untuk depan laras ini juga ada drive buat pemasangan perdamp nanti kalian dapat bonus perdamp kita setelkan juga nanti perdampnya dari sini dapat bonus magazin juga kita setelkan magazinnya dari sini juga oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk tabungnya teman-teman ini menggunakan tabung bocap 350 cc ya untuk kapasitas samon angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman jumlah tembakannya memang tidak bisa banyak paling banyak ya 20 kalian ke atas dikit ya seperti itu nah ini ada setelan powernya di belakang sini juga bisa disetel ya mantap banget untuk melihat tekanan anginnya masih berapa nah itu ada di manometernya di sebelah bawah sini untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya teman-teman menggunakan mini kupler jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya oke mantap sekali nah untuk bahan tabungnya menggunakan dari bahan dural ya teman-teman mantap sekali pokoknya diisi diamannya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuatan lama ya dan juga bisa nembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI seperti itu ya teman-teman nah ini soalnya yang nahan angin ini dari sil sil banyak dari karet ada masanya kalau dia agak kuat menahan angin itu mengakibatkan kebocoran seperti itu oke mantap sekali ya teman-teman nah kita lanjut ke bagian chamber untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled banyak dari dual seri 6 pembuatan semi CNC hammernya ini sudah pakai hammer stainless oke mantap sekali ya teman-teman rel teleskopnya di atas sini menggunakan rel teleskop rel pikat ini tanpa ada tambahan rel atasnya pakai rel bawah ya teman-teman malah lebih enak untuk mengincernya tidak terlalu tinggi oke mantap banget nah ini tarikannya sudah pakai tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit nah untuk triggernya pun menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga ya di depan di sebelah kanan sini di chamber kalau dorong ke depan dia otomatis kunci kalau ke belakang dia normal lagi oke mantap sekali nah popornya belum popor lipat masih menggunakan popor bisa maju dan mundur ini pakai popor cangkul setelan power sudah di luar juga oke mantap sekali terus di bawah sini memang tidak ada segitiganya langsung pakai rel bipod seperti ini ya teman-teman nah ini pakai rel bipod di bawah sini oke mantap sekali ya teman-teman itu dia tadi sedikit tes akurasi dari Unisona Panangin Predator VX1 ini ya mantap banget stoknya hanya sedikit saja siapa cepat dia yang dapat ini oke saatnya kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizy Dambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu opi salam cedor dari CVA Sodor untuk kesenapan yang terbesar kedua di Indonesia ingat cedapan yang ingin ingat CVA Sodor Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!